Intro Pay per view event UFC terbaru UFC 301 menghadirkan menu utama perebutan gelar di kelas flyway Alexander Pantoza vs Steve RC Pertarungan yang cukup mengejutkan karena betapa jauhnya ranking yang terpaut antara mereka RC berada di ranking 10 ditambah ia baru bertarung 3 kali di UFC melawan fighter-fighter yang bahkan tidak masuk 10 besar Entah atas dasar apa Steve RC mendapatkan title shot tak ada relevansinya sama sekali Terlebih masih banyak fighter yang jauh lebih layak di jajaran 5 besar seperti Amir Al-Bazi di ranking 3, Gaikara France atau Muhammad Mokaef Selain Pantoza vs Steve RC ada juga pertarungan seru lainnya yaitu comebacknya King of Rio Jose Aldo yang akan melawan prospek Jonathan Martinez di kelas Bantam Week Lalu ada Anthony Smith vs Bertrino Pereira vs Potiera dan Paul Craig vs Caio Baralho Langsung saja kita recap event UFC 301 yang digelar di Rio Gennario, Brazil Kita mulai dari pertarungan yang sangat menarik di kelas middleweight antara Paul Craig vs Caio Baralho Dua pertarung yang selalu menyajikan pertarungan eksplosif dan menghibur Ronde pertama Paul Craig hampir tak bisa melawan dalam trailing striking melawan Boralho Ia berusaha membawa Boralho ke ground dan terus gagal Di ronde kedua lebih parah lagi Boralho terus mengoutstrikenya dan akhirnya mengkeopol dengan kombinasi cantik yang membuatnya tersungkur Caio Boralho pun mencetak winning streak ke 13-nya dan kemenangan beruntun ke-6-nya di UFC Ia layak memasuki 10 besar kali ini Mengingat ia sudah mengalahkan banyak fighter high profile di middleweight Seperti Abu Smagomedov, Mahmud Morado hingga Ghazi Omar Ghaziev dan lain-lain Kita lanjut ke pertarungan selanjutnya di main card Antara petarung super atraktif Michael Pereira vs Ihor Potiera Dan benar saja, Pereira menampilkan atraksi dinamis mengejutkan yang sangat menghibur Ia merobohkan Ihor di awal ronde dan segera melakukan backflip dan mengajarnya dengan ground and pound Dan melancarkan gelatin shock yang membuat Ihor pingsan Pereira menghabisi Ihor dalam 58 detik Ia meneruskan kemenangan beruntunnya menjadi 8 winning streak Performa yang spektakuler dengan aksi yang tidak biasa Mengejutkan dan tak terfikirkan yang hanya bisa dilakukan Michael Pereira Selanjutnya ada veteran light heavyweight Anthony Smith Yang melawan high profile prospect Peter Petrino yang sangat diunggulkan Namun Smith menunjukkan level top contender UFC yang tak bisa dilewati begitu saja Ia mengubur asap Petrino dengan gelatin di awal ronde pertama Sekaligus, Anthony Smith menunjukkan tingginya level contender UFC Dan juga ia menunjukkan jika ia masih belum habis dan masih akan terus bertarung di level tertinggi Lanjut ke Raja Rio di jenario Jose Aldo yang comeback setelah pensiunnya Melawan top prospect Jonathan Martinez Sejak ronde pertama Jose Aldo langsung menekan dan memenangkan setiap trading pukulan dan tendangan Martinez kesulitan untuk keluar dari permainan apik Jose Aldo Di ronde kedua dan ketiga pun demikian Aldo selalu unggul dan bisa mengendalikan Martinez dengan baik Aldo tampak lebih tajam dan kecepatannya masih sangat terjaga Ia pun menang lewat unanimous decision Artikel baru merchandise MMA story black edition Desain keren gak pasaran bahan 100% cotton combat Adem lembut super nyaman warna black supreme hitam pekat Bisa di order di Sopi melalui link di deskripsi video ini Dan inilah partai utama perebutan gelar flyweight UFC antara Sang Raja Alexander Pantoza vs Steve RC Pertarungan langsung berjalan dengan intensitas cukup tinggi Dimana keduanya melancarkan banyak serangan Pantoza sukses melancarkan takdown dan mengontrol RC di sisi oktagon Ia melancarkan banyak pukulan dari posisi kontrol untuk menutup ronde pertama Di ronde kedua Pantoza terus menjadi petarung yang menekan RC Akan tetapi RC sukses mendaratkan serangan sikut kanan yang disusul pukulan kiri di ronde ketiga Aksinya itu dibalas Pantoza yang kembali melancarkan takdown dan mendaratkan banyak pukulan Intensitas pertarungan sedikit menurun di ronde keempat Keduanya lebih banyak menjaga jarak Dan di ronde kelima banyak terjadi adu takdown dan grappling Namun Pantoza bisa lebih unggul dengan kontrol yang lebih banyak And still Alexander Pantoza pun masih tetap menjadi juara flyweight Ia menang melalui unanimous decision Banyak yang kecewa dengan hasil ini Banyak yang berpendapat jika RC seharusnya menang karena ia lebih banyak melakukan damage dan lain-lain Namun memang walau bagaimanapun kemenangan decision atas juara bertahan akan sangat sulit didapatkan Apalagi dengan pertarungan yang sengit dan seimbang Sang penantang harus benar-benar dominan jika ingin menang decision Atau jika tidak ia harus menang dengan finish Yang pasti meski memberi perlawanan yang sangat sengit Namun segala upaya strip RC masih belum cukup untuk membuatnya menjadi juara Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar Dan berikut kami juga tampilkan hasil lengkap UFC 301 kemarin Terima kasih telah menonton! Selamat dari 7 percobaan pembunuhan berencana Disebut-sebut kepala peluru bahkan bom Menguasai 10 bahasa baik lisan maupun tulisan Harisma besar yang bisa membuat para pemimpin dunia terkesima dan terpengaruh Sakti! Itulah istilah khas yang tersemat pada nama beliau Benarkah demikian? Percaya tidak percaya namun memang nyatanya kemampuan kecerdasan keilmuan dan harisma beliau tidak seperti manusia pada umumnya Kesaktian apa saja yang dimiliki Bung Karno yang menjadi legenda dan misteri? Langsung saja kita bahas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!